1221 Long Chen bertarung sengit melawan lima musuh yang kuat, dengan blood drinker menari di udara. Orang hanya bisa melihat enam sosok melesat bolak-balik saat langit bergetar di sekitar mereka. Melihat bahwa Long Chen bisa melawan lima ahli yang kuat ini, Han Wenjun sangat terkejut. Dia mengirimkan perintah agar semua orang menyerang ahli Grencia yang jauh. Perasaan tidak nyaman yang samar muncul di hati Han Wenjun. Mungkin dia harus menangkap ahli Grencia untuk memasuki posisi yang tak terkalahkan. Setidaknya, dia harus menangkap Xia Yuluo. Han Wenjun, aku akan membunuhmu, hajingan. Tiba-tiba, teriakan seorang wanita yang penuh dengan niat membunuh terdengar. Sebuah pedang menebas Han Wenjun seperti pelangi terbang. Hef, pelacur kecil, aku akan menangkapmu lagi sekarang. Han Wenjun mencibir dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Rune menyala di jari-jarinya saat dia menangkap pedang Xia Yuluo, sementara tangannya yang lain meraih ketenggorokannya. Xia Yuluo kaget, alih-alih melukainya ketika pedangnya mengenai tangannya, dia mendapati dirinya tidak dapat menariknya kembali. Dia tidak pernah membayangkan Han Wenjun sekuat ini. Ledakan energi datang dari telapak tangan Han Wenjun. Seluruh tubuh Xia Yuluo bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia langsung terluka dan tidak bisa menahan sama sekali saat tangan Han Wenjun meraih tenggorokannya. Brengsek, raungan marah terdengar, dan kepalan tangan menghantam telapak tangan Han Wenjun. Xia Yuluo telah tiba, memblokir serangannya, sambil mendorong Xia Yuluo kembali. Tetapi ketika tinju Xia Yuluo bertabrakan dengan telapak tangan Han Wenjun, ekspresinya berubah. Dia sebenarnya dipaksa kembali oleh Han Wenjun. Xia Yuluo, kembali dan lindungi putra mahkota. Teriak Xia Yuluo, ekspresinya muram. Tapi, dengarkan perintah. Lindungi putra mahkota, memerintahkan Xia Yuluo. Mata Xia Yuluo merah. Dia merasa dirinya tidak berguna. Orang yang telah menipunya ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa membalas dendam dan telah melibatkan kakak laki-lakinya. Mengatupkan giginya, dia terbang ke Xia Yuluo dan yang lainnya, yang saat ini dikepung oleh musuh yang kuat. Setelah Xia Yuluo pergi, Xia Yuluo berbalik menghadap Han Wenjun dengan dingin, tidak heran Longchen berkata kau tidak lagi seperti dirimu yang dulu. Anda benar-benar menyerap energi vena naga Grenchu dan Grenzou untuk diri Anda sendiri. Sekarang kekuatan Anda tidak lebih rendah dari para ahli top itu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi seketika Xia Yuluo dipaksa kembali oleh telapak tangan Han Wenjun, dia menyadari ada yang tidak beres. Menggunakan energi urat naganya untuk melihat, dia akhirnya merasakan gambar pembuluh darah naga besar yang mendukung Han Wenjun dari belakangnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari energi urat naganya sendiri. Gambar vena naga semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki energi vena naga. Namun itu juga tidak luput dari Indra Longchen. Hahaha, benar. Murid kekaisaran Grenzou dan Grenchu telah dibunuh oleh saya, dan saya sudah menyerap semua energi vena naga mereka. Segera setelah semua murid kekaisaran Grenzia Anda terbunuh, Grenzia, Grenzou, dan Grenchu akan kehilangan sepertiga dari keberuntungan karma mereka. Keberuntungan karma ini pada akhirnya akan mendukung Grenhan saya, jadi ketiga negara Anda akan menurun, sementara Grenhan saya hanya akan tumbuh lebih kuat. Kita tidak perlu membuang waktu memikirkan cara mendapatkan peninggalan sejarah, membuat berhala, atau mencuri warisan budaya apapun. Hanya bangsa kuno Han Agung saya yang akan tetap berada di dataran tengah, hahaha. Han Wenjong tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh kebanggaan. Sepertinya dia sudah bisa melihat hari Grenhan menyatukan semua negara kuno. Hef, teruslah bermimpi, tak tahu malu, kau hanya idiot dengan kepercayaan diri yang berlebihan. Hari ini, aku akan membiarkanmu dan ambisimu mati dalam sisa kuno ini. Xia Yunchong melesat ke depan, melepaskan tinju siulan ke Han Wenjun. Orang bodoh itu adalah kamu, Xia Yunchong. Dengan koneksi Anda ke pembuluh darah naga terputus, jumlah energi pembuluh darah naga yang dapat Anda gunakan telah menurun. Selanjutnya, Anda sudah berlutut kepada saya, dan Anda tidak lagi memiliki kekuatan daota terkalahkan Anda. Tanpa tekanan dari daota terkalahkan yang membatasi saya, Anda masih berpikir Anda bisa menang. Teruslah bermimpi, kau lah yang akan mati di sini. Han Wenjun tersenyum menghina. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan berani melawan Xia Yunchong satu lawan satu. Tapi sekarang, dia telah mencuri energi fena naga Grenchu dan Grenzou untuk dirinya sendiri, serta menghancurkan daota terkalahkan Xia Yunchong. Dia tidak takut. Tinju dan telapak tangan mereka sekali lagi bertabrakan, dan kedua sisi dipukul mundur oleh yang lain. Bahkan tanpa domain daota terkalahkanku, aku, Xia Yunchong, bukanlah orang idiot sepertimu yang bisa diremehkan, teriak Xia Yunchong. Dia jelas merasakan bahwa keinginannya yang tak terkalahkan tidak lagi dapat menekan orang lain, tetapi itu tidak memengaruhi kekuatan tempurnya yang lain. Han Wenjun terkejut di dalam. Bahkan tanpa penindasan dari daota terkalahkan, sehingga dia bisa melepaskan kekuatan penuhnya saat bertarung, dia masih tidak dapat menekan Xia Yunchong. Keinginannya untuk membunuh Xia Yunchong meningkat. Keduanya melanjutkan pertarungan sengit, sementara Xia Yuluo terbang ke musuh kuat lainnya yang mengepung sisi Grenzia. Membunuh, Xia Yuluo tiba-tiba meraung marah. Dia yang telah menjalani kehidupan emas dan menenun mimpinya sendiri di seluruh dunia akhirnya melihat kekejaman realitas. Dia membenci dirinya sendiri karena naif, dia membenci dirinya sendiri karena bodoh, dan sekarang dia mengubah semua kebencian ini menjadi niat membunuh yang tak terbatas. Pedangnya tanpa ampun terbang di udara. Setiap serangannya sangat ganas, gerakannya hampir seperti bunuh diri. Musuh-musuhnya tidak bisa menghentikannya. Dia merasa seperti sudah gila. Dia perlu membunuh orang, untuk membunuh semua musuh ini. Itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahnya, kebenciannya, dan untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Awas, wanita ini gila, teriak seorang ahli ras kuno. Mata Xia Yulu merah, dan dia melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Dia mengabaikan serangan orang lain, terus-menerus melancarkan serangan di mana dia menukar luka dengan nyawa. Pada saat pertama, dia merenggut nyawa tujuh peringkat tujuh celestial. Xia Yulu merasa dirinya gila. Dia bahkan merasakan keinginan untuk mati dalam pertempuran di medan perang ini, seperti itulah satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa bersalahnya. Di medan perang ini, satu-satunya peringkat delapan celestial dari Grand Han, Han Kijun, habis-habisan untuk memblokir pedang Xia Yulu. Akibatnya, dia hampir batuk darah dalam pertukaran pertamanya dengannya. Abaikan yang lain untuk saat ini. Bunuh wanita gila ini, teriak Han Kijun. Bakat Xia Yulu memang tinggi, dan jika bukan karena keinginannya yang disengaja untuk bersenang-senang, prestasinya mungkin tidak akan kurang dari Xia Yun Chong. Kekuatan tempur Xia Yulu awalnya setingkat lebih tinggi dari Han Kijun. Sekarang dalam keadaan gila ini, dia telah membunuh sepuluh ahli, tidak satupun dari mereka mampu menandinginya. Jika Han Kijun harus melawannya satu lawan satu, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa pertukaran sebelum terbunuh. Awalnya, penambahan ras kuno dan ahli menara pil seharusnya memungkinkan Grand Han untuk sepenuhnya menekan ahli Grand Xia. Tapi serangan bunuh diri Xia Yulu membuat mereka benar-benar lengah, dan mereka meninggalkan lawan mereka untuk menyerangnya. Xia Yulu saat ini benar-benar menakutkan. Jika mereka tidak segera menekannya, maka pada saat mereka membunuh para ahli Grand Xia yang lain, dia juga akan membunuh sebagian besar dari mereka. Dalam beberapa saat, Xia Yulu melawan Han Kijun serta lebih dari sepuluh peringkat tujuh Celestial. Dalam beberapa napas, dia diliputi luka-luka, darah mewarnai jubahnya. Dia cantik dengan cara yang pedih. Xia Yulu telah mengambil luka-luka ini untuk merenggut nyawa tiga peringkat tujuh Celestials, membuat lawannya merinding. Mereka akhirnya mengalami betapa menakutkannya wanita ketika mereka menjadi gila. Semakin banyak ahli top mereka tertarik untuk berurusan dengan Xia Yulu, menghilangkan tekanan pada ahli Grand Xia. Tapi melihat putri mereka berlumuran darah dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, habis-habisan. Xia Yun Feng dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan terbesar mereka. Situasi medan perang menjadi kritis. Long Chen bertarung satu lawan lima, Xia Yun Chong melawan Han Wenjun, dan Xia Yulu menarik para ahli top yang tersisa, memungkinkan para ahli Grand Xia yang tersisa untuk melawan-lawan mereka dalam pertempuran berdarah. Keempat medan perang ini sekarang semuanya dalam keadaan genting. Jika salah satu dari mereka mengambil keuntungan, itu mungkin mempengaruhi medan perang lain, segera menyebabkan reaksi berantai. Jika salah satu dari medan perang ini dikalahkan, itu akan segera menyebabkan dominasi sepihak. Pertempuran pada dasarnya akan diputuskan. Jadi apakah itu ahli Grand Xia atau lawan mereka, mereka semua akan mati-matian. Bilah mereka semua tanpa ampun. Orang-orang terus menerus mati, darah mereka membasahi tanah. Pertempuran Long Chen dengan lima ahli juga telah mencapai puncaknya. Awalnya, kelima ahli itu menahan diri. Raskuno dan Blood Kill Hall tidak ingin bekerja sama, jadi mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Tapi kemudian saat pertarungan berlanjut, mereka menyadari bahwa jika mereka tidak bekerja sama, mereka mungkin benar-benar akan dikalahkan oleh Long Chen. Beberapa saat yang lalu, Long Chen telah menciptakan kesempatan untuk mendaratkan pukulan pada ahli ras harimau, menyebabkan dia muntah darah dengan liar. Jika bukan karena bantuan ahli ras gajah yang tepat waktu, Long Chen akan membunuhnya dengan pedangnya. Adapun pembunuh Blood Kill Hall, salah satu dari mereka hampir terbunuh oleh tendangan darinya, dan pembunuh lainnya harus meluncurkan serangan bunuh diri yang tak terduga pada Long Chen. Long Chen belum yakin akan membunuh orang itu sementara juga memblokir serangan bunuh diri ini, yang telah menyelamatkan nyawa si pembunuh. Memiliki orang-orang dari kedua belah pihak hampir mati mengejutkan mereka. Kekuatan Long Chen tumbuh semakin besar. Awalnya, mereka masih bisa menekannya. Tetapi setelah waktu yang berharga dari tongkat dupa, mereka diburu oleh Long Chen. Brengsek, dia menggunakan kita untuk beradaptasi dengan kekuatannya. Semuanya, berhentilah menahan diri dan bunuh dia sekarang. Ahli Ras Lang akhirnya menyadari kenyataan yang mengejutkan. Kekuatan tempur Long Chen meningkat saat kendalinya atas kekuatannya meningkat. Melalui peringatan ahli Ras Lang, yang lain juga menyadari hal ini. Mereka berdua kaget sekaligus marah. Mereka benar-benar akhirnya menjadi batu asah bagi Long Chen. Jangan menahan diri, raung pakar Ras Lang. Sayapnya menyebar dan rune emas mengalir keluar. Dua rune berputar di matanya saat dia mengaktifkan darah rohnya. Tombatnya dengan kejam menusuk Long Chen, merobek ruang dengan gemuruh yang menusuk telinga. 1222 ahli Ras Lang mengaktifkan darah rohnya melalui seni rahasia. Ketika Raskuno mengaktifkan darah roh mereka, kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda, karena mereka memiliki garis keturunan Suan Bis. Ini berbeda dari saat umat manusia mengaktifkan darah roh mereka. Darah roh Raskuno mengandung garis keturunan Suan Bis mereka, tetapi tubuh mereka dalam bentuk manusia. Mereka tidak dapat menahan kekuatan yang menakutkan untuk waktu yang lama. Itulah mengapa Raskuno juga menganggap umat manusia sebagai sampah mutlak. Garis keturunan ras manusia memengaruhi kekuatan tempur mereka, sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan Suan Bis di dalam diri mereka. Jadi mereka membenci umat manusia. Sekarang dia mengaktifkan darah rohnya, kekuatan tempurnya melonjak dengan gila. Namun, tubuhnya tidak akan mampu menahan kekuatan semacam ini untuk waktu yang lama. Dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Boom! Pedang Longchen bertabrakan dengan tombak ahli Ras Lang. Tangan Longchen gemetar dan dia dipukul mundur. Darah menetes di tangannya. Dia kaget di dalam. Raskuno benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Itu terutama berlaku untuk Celestial Peringkat 8 mereka. Kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih menakutkan. Para ahli Ras Gajah dan Harimau juga menunjukkan kekuatan garis keturunan mereka. Sebagian besar ruang berputar di sekitar mereka, sementara langit dan bumi berguncang karena kekuatan mereka. Suara Gajah dan raungan Harimau terdengar samar-samar. Berkat Dewa Pembunuh, pengorbanan roh darah. Pada saat yang sama, para pembunuh di Bloodkill Hall melepaskan gerakan mengejutkan. Darah mengalir keluar dari setiap pori mereka, mengembun menjadi rune yang melepaskan aura pembunuh yang tak terbatas. Tekanan dari lima letusan ini menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Hati semua orang bergetar, dan mereka menoleh dengan kaget. Tapi mereka tidak bisa lagi melihat Longchen dan yang lainnya. Ruang berputar di sekitar mereka, dan tekanan mengerikan berkecamuk di dalam. Kebanyakan dari mereka tidak dapat merasakan apapun di dalam ruang bengkok itu. Xia Yun Chong dan yang lainnya terkejut. Hanya dari aura ini, jelas kelima ahli itu telah melepaskan kekuatan penuh mereka. Akhir dari pertarungan hidup dan mati ini ada di tangan Longchen. Jika dia bisa menahan ini, masih ada harapan. Jika dia dikalahkan, mereka semua akan terbunuh. Semuanya terserah padamu, Longchen. Xia Yun Chong melihat medan perang Longchen. Hanya Celestial Peringkat 8 seperti dia yang memiliki kemampuan untuk mengintip melalui ruang bengkok ini untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Xia Yulu terbangun sedikit dari kegilaannya. Melihat medan perang di udara dan merasakan kelima aura kuat itu, dia merasa lebih menyesal. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Selain memarahi orang dengan keras kepala dan menangis seperti anak kecil, dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia sama sekali tidak membantu pada saat kritis ini. Longchen melawan lima ahli puncak itu sendirian. Semua nyawa ahli Grencia ada di tangannya. Adapun dia, dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Longchen, kamu harus menang. Aku bisa mati, tapi kamu tidak bisa. Aku tidak ingin saudara laki-lakiku mati, dan aku juga tidak ingin prajurit Grencia mati. Xia Yulu mengatupkan giginya dan berdoa. Melihat lima ahli ini melepaskan aura yang mengguncang surga, tatapan Longchen menjadi berapi-api. Dari pertempuran, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dia juga lebih percaya diri. Sekarang setelah dia menghadapi lima ahli ini, yang manapun dapat mengguncang dunia luar, dia merasakan tekanan tetapi juga kegembiraan. Itu adalah keinginan utama untuk melawan ahli yang datang dari lumuk jiwanya. Dia sekarang benar-benar beradaptasi dengan kekuatannya, dan dia juga tidak lagi merasa was-was. Armor Pertempuran Naga Hijau Sisik hijau menutupi tubuh Longchen. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Green Dragon Battle Armor sejak mencapai Heaven Stage kelima. 108.000 sisik hijau menutupi tubuhnya, dan 108.000 platform abadi tiba-tiba mulai berputar dengan ganas. Masing-masing menggema dengan salah satu sisik naganya, dan pada saat itu, 108.000 gunung berapi meletus. Energi tanpa batas dibebankan ke seluruh tubuh Longchen, dan aura yang kuat menghancurkan ruang, menembus langit. Pemutaran spasial di sekitar mereka tiba-tiba lenyap, memungkinkan semua orang untuk dengan jelas melihat pilar ki melonjak dari Longchen, membelah awan. Pusaran besar muncul di langit, terus berputar. Itu adalah pertanda apokaliptik yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Hahaha, bagus. Tidak ada masalah sama sekali dengan tubuh fisik saya, dan saya bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Longchen tertawa terbahak-bahak, dan di hadapan mereka berlima menyerangnya, dia mengayunkan pedangnya dengan satu tangan. Boom. Lima senjata mereka menabrak pedang Longchen, melepaskan ledakan yang mengerikan. Riak menyebar. Tanah meledak dan seluruh dunia bergoyang. Para ahli di kejauhan berada jauh dan tidak terpengaruh oleh gelombang kejut ini, namun mereka merasakan teror dari jiwa mereka yang membuat mereka sulit bernapas. Kekuatan macam apa ini? Para ahli yang jauh itu semua terkejut. Jangankan memblokir kekuatan semacam ini, hanya berada di dekatnya saja akan mengubahnya menjadi debu. Mustahil. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Raung pakar ras gajah. Wajahnya pucat karena tidak percaya. Kekuatan Longchen telah jauh melampaui imajinasinya, dan dia menolak untuk percaya bahwa manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Yang lainnya juga kaget. Mereka tidak menyangka bahwa saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka untuk membunuh Longchen dalam satu pukulan, kekuatannya akan meletus ke tingkat yang mengejutkan. Mereka berlima harus bekerja sama nyaris tidak menghalangi dia. Apa ini benar-benar kuat? Ini bukan apa-apa. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan sejati. Longchen mencibir. Boom. Kelimanya diledakkan kembali oleh kekuatan yang tak tertahankan dari pedang Longchen. Split the Heaven 4. Sebuah gambar pedang besar merobek langit, dan niat membunuh yang mengerikan mengunci mereka berlima. Ruang terkoyak, dan itu seperti waktu yang membeku. Rasanya seperti saat itu, dunia tidak lagi bergerak. Longchen menggunakan setengah energi platform abadi untuk melepaskan serangan ini. Ini adalah pedang yang akan mengikuti seseorang ke surga atau neraka. Ekspresi mereka berlima berubah. Pakar Ras Lang meraung dengan marah, mendorong kekuatan garis keturunannya ke puncaknya. Krone di sekitarnya meledak satu persatu, dan tombaknya mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Gambar tombak 3000 meter diambil. Tombak Darah Lang Raksasa. Pakar Ras Lang sebenarnya telah mengaktifkan item rajanya, mengeluarkan bentuk aslinya dan bahkan serangan terkuat dari garis keturunannya. Dia tahu serangan Longchen terlalu menakutkan untuk ditahan. Pakar Ras Gajah dan Harimau juga mengeluarkan kekuatan penuh dari item raja dan garis keturunan mereka. Senjata bela diri ahli Ras Harimau sebenarnya adalah selubung di sekitar cakarnya. Itu menyala, dan gambar cakar besar menebas. Kedua pembunuh Blood Kill Hall tidak berani tinggal. Mereka menutup mata, dan dahi mereka tiba-tiba terbelah. Darah menetes, membentuk desain yang aneh. Itu seperti wajah iblis. Dua sosok tiga ribu meter muncul di belakang mereka. Kemudian kedua sosok itu benar-benar bergabung. Begitu mereka bergabung, niat membunuh yang mengguncang surga meledak. Sepertinya sosok ini adalah dewa pembunuh mereka. Itu memangkas serangan besar. Empat serangan mereka menabrak gambar pedang berwarna merah darah. Ketika lima serangan itu bertabrakan, dunia menjadi sunyi. Setelah menarik nafas, ledakan dahsyat meletus. Cahaya yang lebih menyilaukan daripada matahari melahap langit dan bumi. Para ahli yang jauh itu terlalu terkejut bahkan untuk terus bertarung. Cepat, mundur. Xia Yun Feng berteriak, memerintahkan semua orang untuk mundur. Jika mereka diserang oleh cahaya ini, maka selain peringkat delapan celestial, sisanya akan dimusnahkan. Xia Yun Chong juga berhenti berkelahi. Menggunakan seni gerakan untuk menyelinap pergi, dia menarik dua ahli Grand Xia yang terluka parah saat dia melarikan diri. Ahli Raskuno, Menara Pil, dan Grand Han juga bersiap untuk lari saat Han Wen Jun mengumumkan, semuanya tidak perlu panik. Aku membawa item leluhur Grand Han ku, Stopless Divine Fermentasi Surga. Itu pasti bisa memblokirnya. Han Wen Jun mengeluarkan Stopless Hitam Pekat, tanda-tanda misterius ada di atasnya, dan ukurannya segera membesar dan menyelimuti semuanya. Ini juga merupakan item leluhur, harta karun yang telah diwariskan dalam Grand Han selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk menghindari kesalahan, mereka bahkan membawa item ancestral ini. Xia Yun Chong dan yang lainnya memelototi mereka dengan penuh kebencian, tetapi mereka tidak punya pilihan selain terus melarikan diri. Melarikan diri dari cahaya yang menakutkan itu tidak mungkin, tetapi mereka berharap untuk menjauh cukup jauh sehingga kekuatannya akan cukup lemah untuk hanya melukai mereka daripada membunuh mereka. Boom! Cahaya itu bertabrakan dengan item leluhur Han Wen Jun. Tanda dewa menyala di atasnya, dan dampak mengerikan itu hanya membuatnya bergetar sedikit sebelum stabil. Berhenti, ikut denganku. Xia Yun Chong tiba-tiba berteriak dan memimpin semua orang ke arah di belakang item ancestral. Karena item ancestral, sebagian besar cahaya di sana diblokir, menjadikannya satu-satunya tempat yang aman. Mereka baru saja mencapai tempat itu ketika cahaya menerangi mereka. Pusaran Rune yang rusak menghantam mereka. Pusaran ini dengan mudah merobek baju besi mereka. Rasanya seperti jutaan bilah kecil memotong kulit mereka. Tapi mereka senang. Untungnya, item leluhur Grand Han telah memblokir sebagian dari kekuatan ini, atau kebanyakan dari mereka akan mati. Anda ingin memanfaatkan saya, Hef. Teruslah bermimpi. Han Wen Jun mencibir saat melihat ini. Dia baru saja akan mengurangi area pelindung item ancestral ketika suara dentingan terdengar. Seluruh item ancestral bergetar hebat, menyebabkan ekspresi Han Wen Jun berubah total. 1.223 serangan Long Chen telah memaksa lima lawannya untuk melepaskan serangan terkuat mereka. Ini adalah pertukaran yang mengguncang dunia, dan kekuatan besar menghancurkan mereka berenam. Long Chen tidak tahu bagaimana kondisi yang lain, tetapi dia merasa seperti palu telah memukulnya. Dia hampir batuk darah. Dia tidak menyangka mereka berlima menjadi begitu kuat. Bahkan bentuk keempat split the heaven tidak berhasil membunuh mereka. Tapi tanpa sepengetahuannya, mereka berlima malah lebih kaget. Mereka merasa seperti akan menjadi gila. Mereka adalah tokoh teratas di antara peringkat delapan celestial, praktis tak tertandingi di dunia mereka. Mereka belum pernah bergandengan tangan dengan siapapun untuk melawan musuh mereka. Sekarang, mereka tidak hanya bergandengan tangan dengan yang lain, tetapi mereka berlima bahkan telah melepaskan gerakan terkuat mereka, hanya untuk batuk darah dengan keras. Tiga ahli ras kuno sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan suan bis, memberi mereka tubuh fisik yang kuat. Tapi dua pembunuh blood kill hole hampir terbunuh. Mereka berlumuran darah, dan tulang mereka patah. Mereka jatuh kembali seperti segumpal bubur. Long Chen tidak tahu tentang semua itu. Yang dia tahu adalah rasanya seperti gunung menabrak dadanya. Saat dia terbang kembali, arah yang dia tuju tepat di tempat Han Wenjun berada. Dia melihat kendi besar itu. Dia bukan lagi seorang pemula, dan dia langsung mengenalinya sebagai item ancestral. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan panci hitam dan menghancurkannya di toples. Dengan suara ledakan, panci itu membentur stopless. Semua orang di dalam merasa seperti berada di dalam bel yang dibunyikan dengan palu. Perasaan itu tak tertahankan. Mereka dengan basis kultivasi yang lebih lemah pingsan, dan beberapa orang yang tidak beruntung bahkan langsung mati. Mereka yang tidak pingsan tidak merasa itu adalah berkah. Hantaman lagi datang, membuat kepala mereka berdengung. Mereka merasa seperti otak mereka sedang berubah menjadi bubur. Dering yang keras terus berlanjut. Han Wenjun hanya berhasil bereaksi sekarang, batuk seteguk darah yang mendarat di item ancestral. Tetapi pada saat dia melakukan ini, dia terkejut menemukan bahwa item ancestral telah menjadi sangat lemah. Dia bahkan merasakan gelombang teror yang datang darinya. Retak, di depan tatapan kaget semua orang, item leluhur Grand Han mereka, Heaven Fermenting Divine Jar, hancur. Fragmennya jatuh ke tanah, memperlihatkan pot hitam dan Long Chen yang berlumuran keringat. Sekarang, pusaran telah berlalu. Long Chen memandangi Han Wenjun yang lamban. Dia menyeka keringat dan berkata, Meskipun kamu adalah sekelompok orang kasar, aku tidak akan merasa senang melihat kamu mati di dalam topless acar. Sekarang saya akhirnya berhasil memecahkannya dan menyelamatkan Anda. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena ini hanya hak saya. Selamat tinggal. Oh, setelah mengatakan omong kosong, Long Chen dengan kejam menamparkan Han Wenjun yang tertegun. Dia terlempar seperti bintang jatuh. Dia seperti sambaran petir yang terbang menuju pusat medan perang. Separuh dari wajah Han Wenjun penyok. Kepalanya telah menyusut sedikit, tapi untungnya, orang-orang Grand Han memiliki kepala yang besar, jadi dia masih merasa cukup. Tapi tamparan Long Chen benar-benar kejam. Han Wenjun hampir mati karenanya. Tanpa dukungan vena naganya yang kuat, dia pasti sudah mati. Bunuh mereka. Xia Yunfeng dan Xia Yunchong sangat senang dengan kekuatan Long Chen. Dia benar-benar berhasil menghancurkan item ancestral, melukai Han Wenjun, dan menyebabkan semua ahli lainnya merasa seperti kepala mereka berdengung. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka, dan semua ahli Grand Xia menyerang. Adapun Long Chen, dia terbang ke arah lain. Disitulah lima peringkat delapan Celestial berjuang untuk berdiri. Long Chen tidak ingin memberi mereka waktu untuk bernapas. Namun, dia tidak punya pilihan selain ikut campur. Item leluhur Han Wenjun terlalu menakutkan. Jika dia tidak menghancurkannya, Han Wenjun mungkin bisa menggunakannya untuk memusnahkan Xia Yunchong dan yang lainnya. Jadi Long Chen memecahkan stopless acar itu dengan panci hitam. Alasan lain untuk ini adalah untuk melihat kekuatan panci hitam. Long Chen berharap pot hitam itu akan terbangun dari ini. Jika ya, mungkin dia akan bisa mendominasi negeri ini di masa depan. Bagaimanapun, pot ini secara pribadi ditempa oleh Ascender Misterius, dan kemudian, Ascender itu bahkan memberinya kekuatan yang lebih besar. Setelah dia menggunakannya di kuali naga api, kuali naga api kemudian memberitahunya bahwa periuk itu nakal. Setiap kali pot menghancurkannya, energi intinya dikeluarkan. Itulah mengapa itu akan menjadi lumpuh jika Long Chen terus menghancurkannya. Jadi setelah melihat item Ancestral lainnya, Long Chen hampir secara refleks memutuskan untuk menjadi hajingan dan melepaskan semburan Smash. Dan seperti yang diharapkan, pot itu benar-benar hebat. Setiap pukulan melemahkan item Ancestral. Kali ini, Long Chen tidak peduli tentang item Ancestral, dan Smash-nya benar-benar menghancurkan harta karun yang telah menghabiskan darah, keringat, dan air mata Grand Han untuk memeliharanya selama ratusan generasi. Mati, Long Chen menyingkirkan pot dan menembak ke arah dua pembunuh yang berlumuran darah dan mencoba pulih dengan energi Dao Surgawi. Boom! Keduanya buru-buru memblokir pedang Long Chen, tetapi Long Chen terlalu kuat, dan mereka tidak berspesialisasi dalam kekuatan. Mereka jatuh kembali ke tanah. Tubuh mereka belum pulih sepenuhnya sebelum mereka diberi banyak luka baru. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka bahkan tidak akan bisa memblokir serangan ini. Dia kehabisan tenaga. Cepat, bunuh dia, teriak salah satu pembunuh. Untuk menggunakan bentuk keempat dari Split the Heaven, Long Chen telah menggunakan setengah energinya. Sekarang, dia memiliki kurang dari sepertiga dari Yuan Spirit-nya. Kekuatannya benar-benar turun. Tetapi bahkan jika dia memiliki kurang dari sepertiga dari Yuan Spirit-nya, dia tahu bahwa dengan 108 ribu platform abadi, itu masih dua kali lipat dari apa yang dimiliki oleh peringkat delapan Celestial biasa. Ketika dia melawan Dan Chu, alasan mengapa dia bisa mencuri begitu banyak Yuan Spirit adalah karena alkemis memiliki Yuan Spirit paling melimpah selain kultifator kayu. Namun, meskipun begitu banyak Yuan Spirit Dan Chu telah disedot, itu masih belum cukup untuk Long Chen. 30% dari Yuan Spirit-nya cukup baginya untuk membunuh orang-orang yang kelelahan ini. Pembunuh Blood Kill Hall hanya meneriakan ini agar para ahli Raskuno datang dan membantu. Jika ahli Raskuno hanya menonton, kedua pembunuh itu akan terbunuh seketika. Itu tidak bagus untuk mereka semua. Jika mereka mati, para ahli Raskuno juga akan kesulitan melarikan diri dari Long Chen. Para ahli Raskuno meremehkan bekerja sama dengan para pembunuh Blood Kill Hall, tapi mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Long Chen terlalu menakutkan, dan jika kedua pembunuh itu terbunuh, harapan kemenangan mereka akan turun. Oleh karena itu, mereka menggunakan sedikit energi yang baru saja mereka pulihkan untuk menyerang Long Chen. Long Chen tersenyum sedikit, tanda di sepatu botnya menyala, dan itu seperti dia telah berteleportasi. Dia tiba di depan dua pembunuh itu. Pedang mereka menusuk ke arahnya dari dua sisi yang berbeda. Meskipun mereka adalah musuh, Long Chen harus mengakui seni kombinasi mereka praktis tanpa celah. Bahkan dalam kesulitan seperti itu, serangan mereka tidak kacau balau. Mereka sama sekali tidak panik, dan kendali mereka atas pedang, waktu, dan kekuatan mereka masih berada di puncak. Satu pedang mengarah ke jantung Long Chen, sementara yang lain ditujukan ke tulang rusuknya. Sepertinya mereka diluncurkan pada waktu yang sama, tetapi waktunya berbeda. Tidak ada cara untuk memblokir mereka pada saat yang bersamaan. Tetapi jika dia memblokir mereka secara terpisah, itu akan memberi mereka istirahat. Long Chen mengangkat pelindung lengannya untuk memblokir satu pedang, sementara dia membiarkan pedang lainnya menusuk tulang rusuknya. Bilah tajam itu berisi semua energi pembunuh, dan bahkan tubuh Long Chen tidak bisa memblokirnya. Itu menembus dirinya. Tidak, pembunuh yang pedangnya diblokir mengeluarkan teriakan kaget. Adapun pembunuh lainnya, pada saat yang sama pedangnya menusuk tubuh Long Chen, pedang Long Chen menebas pinggangnya. Terakhir kali, dia juga telah dipotong di pinggangnya oleh Long Chen, tapi dia belum mati. Kali ini, dia tidak seberuntung itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang Long Chen langsung menghancurkannya. Salah satu pembunuh kembar telah jatuh, menyebabkan mata pembunuh lainnya hampir keluar dari rongganya. Dia menjadi gila, mengaung dengan marah. Long Chen mencabut pedang yang menusuknya, menyebabkan darahnya muncrat. Dia dengan dingin menatap pembunuh lainnya dan menggelengkan kepalanya, bukankah kau adalah hamba dewa pembunuh? Bukankah kamu mengatakan kematian kembali kepelukan dewa pembunuh? Saya mengirim saudara Anda untuk melihat dewa pembunuh Anda, jadi bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepada saya? Mengapa marah? Suara Long Chen penuh penghinaan. Ketika mereka membunuh orang lain, mereka tanpa ampun dan kejam, memperlakukan hidup mereka tidak lebih dari sebilah rumput. Tapi sekarang dia menjadi begitu galak karena saudaranya dibunuh. Karena dia tahu rasa sakit, mengapa dia bisa begitu acuh-ta'acuh ketika harus membunuh orang lain? Mati. Pembunuh yang tersisa menyerang Long Chen seperti dia gila. Dia sudah kehilangan ketenangan sebagai seorang pembunuh. Kehilangan saudara kembarnya membuatnya gila. Serang bersama, hati ketiga ahli raskuno menjadi dingin saat melihat Long Chen membunuh salah satu pembunuh. Tapi itu terjadi terlalu cepat bagi mereka untuk menghentikannya. Sekarang melihat pembunuh lain yang memasuki keadaan gila, mereka meluncurkan serangan habis-habisan. Mereka tahu jika tidak, Long Chen akan segera mengirim sisa pembunuh ke dewa pembunuh, dan kemudian mungkin giliran mereka. Saat ini, setiap kekuatan tempur sangat berharga. Api yang mengamuk melahap surga. Setelah keempat dari mereka menyerang dia bersama-sama, Long Chen tiba-tiba berteriak. Api valet meledak keluar darinya, panasnya membakar dunia. 1224, tidak baik. Ekspresi tiga ahli raskuno berubah. Ketika nyala api ungu itu menyelimuti mereka, mereka terkejut menemukan bahwa mereka tidak dapat menahan sama sekali. Saat api menyentuh mereka, kulit mereka menjadi hitam. Bulu ahli ras lang semuanya dibakar, dan sayapnya menjadi hangus. Bulu-bulu itu sangat kuat bahkan bilahnya tidak bisa mematahkannya. Mereka bahkan lebih kuat dari item tracer. Tapi mereka tidak bisa menghentikan flame valet deforing soul. Ini baru permulaan. Energi api terus mengacaukan tubuh mereka, mencoba mengubahnya menjadi abu. Jika mereka berada dalam kondisi puncak, mereka akan dapat menggunakan yuan spirit yang kuat untuk melawan, tetapi sekarang, mereka tidak memiliki energi untuk memblokir api yang menakutkan ini. Setelah sisa energi terakhir mereka habis, mereka akan langsung dibakar. Mundur. Ketiganya jatuh kembali pada saat bersamaan. Api yang menakutkan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Saat mereka mundur, pedang longchen menebas pembunuh yang juga terbungkus api. Pembunuh blood kill hole lainnya tewas. Longchen menyimpan pedang mereka. Itu adalah item raja yang sangat tajam. Tidak hanya longchen mendapatkan dua item raja yang kuat, tetapi dia juga mendapatkan dua buah dao surgawi peringkat delapan. Menambahkan pada dancu, liwanji, dan hanbijun yang terbunuh, dia memiliki total lima peringkat delapan buah dao surgawi. Setelah itu, dia mengejar mereka bertiga. Dia juga memperluas domain apinya. Mereka bertiga baru saja berhasil mencapai tepi domain api ini ketika tumbuh secara eksplosif, sekali lagi menjebak mereka. Ekspresi mereka berubah menjadi hijau. Pada saat ini, longchen muncul di depannya, pedangnya menebas. Mereka bertiga ngeri. Tiba-tiba, ahli ras gajah mengeluarkan benda berwarna putih bulan sabit. Objek bulan sabit ini panjangnya hanya satu inci, terlihat seperti tidak lebih dari sebuah ornamen. Tapi itu ditutupi dengan rune dewa yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Benda kecil itu ditembakkan ke pedang longchen. Begitu meninggalkan tangan ahli ras gajah, ia tumbuh dengan cepat, menjadi 3.000 meter. Boom! Gambar pedang dan benda itu bertabrakan. Gambar pedang longchen langsung hancur berantakan, dan longchen batuk seteguk darah saat dia dipukul mundur. Sebuah item leluhur, longchen kaget. Dia tidak menyangka ahli ras gajah juga membawa item ancestral. Selain itu, itu adalah item leluhur yang menakutkan. Saat ini, dia berhasil melihat bahwa itu jelas gading gajah. Gading ini tertutup garis merah darah. Itu adalah gading dari Magical Beast peringkat 10. Longchen menjerit kaget. Aura semacam ini adalah sesuatu yang dia ingat. Sebenarnya, ini bukan gading dari Magical Beast, tapi Swan Beast peringkat ke-10. Itu ditinggalkan oleh seorang ahli sejati dari ras barbarian elepan. Gading ini berisi kekuatan basis kultivasi yang menakutkan dari ahli itu. Itu memiliki spiritualitasnya sendiri. Longchen bersuka cita di dalam karena dia baru saja meluncurkan serangan gambar pedang. Jika gading ini mengenai tubuh asli blood drinker, itu akan rusak. Pinjamkan aku kekuatanmu. Pakar ras gajah berteriak dan tiba-tiba batuk seteguk darah, membentuk segel tangan. Darah itu berubah menjadi rune yang mendarat di gading. Setelah gading menerima nutrisi dari rune darah esensi, itu melepaskan cahaya yang menyilaukan dan sepertinya menjadi hidup. Para ahli ras lang dan macan meletakkan tangan mereka di punggung ahli ras gajah. Yuan spirit kecil mereka yang tersisa dituangkan ke dalam tubuh ahli ras gajah. Dengan bantuan itu, segel tangan pakar ras gajah itu dipercepat. Taring itu melesat ke arah longchen. Kali ini, rune taring semuanya menyala, dan kemanapun ia melewatinya, ruang runtuh. Itu penuh dengan kekuatan apokaliptik. Rambut longchen berdiri tegak. Gading ini benar-benar mengerikan. Itu benar-benar item pembunuhan. Panci kecil, kamu adalah eksistensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli tingkat dewa dan keabadian. Anda tidak bisa mengecewakan saya sekarang. Hidupku ada di tanganmu. Longchen mengatupkan giginya dan mengeluarkan pot yang tampaknya biasa-biasa saja. Ketika dia melihat dari sana ke gading gajah setinggi 3.000 meter yang melesat ke arahnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Persetan. Longchen membuang pot hitam itu. Itu menabrak gading gajah. Boom. Tidak ada cahaya yang keluar dari panci. Itu masih tampak biasa seperti biasanya. Tapi gading gajah yang seperti gunung berhenti saat bersentuhan dengan panci dan menghasilkan suara ledakan. Longchen melihat pot dan gadingnya buntu di udara. Panci kecil dan gading gajah besar ini ukurannya sama sekali tidak cocok, tetapi mereka tidak bergerak di udara. Ahli ras elang, ras harimau, dan ras gajah semuanya memuntahkan darah dengan keras pada saat bersamaan, wajah mereka kehilangan semua warna. Gading gajah itu telah menyedot semua yuan spirit mereka, dan benturannya dengan pot menyebabkan mereka mendapat serangan balik. Yang mengejutkan mereka bertiga adalah pot ini seperti kotoran anjing, menolak untuk melepaskan gadingnya. Gading itu bergetar hebat, tidak bisa lepas dari pot. Kronenya mulai meredup dengan cepat. Berengsek, pot itu adalah harta mutlak. Item leluhurku tidak bisa mengatasinya. Aktifkan roh leluhur Anda jades penenang jiwa. Pakar ras gajah meletakkan jari di dahinya. Dahinya mulai mengangah. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi saat kekuatannya sendiri akan membunuhnya, pelat giok di pinggangnya menyala, dan penghalang cahaya menyelimuti dirinya. Dalam cahaya ini ada sesepuh dengan gading gajah. Dia dipenuhi dengan keterkejutan. Ahli ras elang dan ahli ras harimau juga mencoba untuk bunuh diri, mengaktifkan perlindungan jades penenang jiwa mereka. Apa yang sedang terjadi? Tiga penghalang cahaya menyelimuti mereka bertiga. Sesepuh dari ras gajah itu melompat kaget saat melihat gading itu, dan dia buru-buru membentuk segel tangan. Energi ditransmisikan keluar dari penghalang cahaya. Gading gajah itu sepertinya mendapatkan semacam dukungan, dan runenya sekali lagi menjadi cerah. Tekanan yang menakutkan datang darinya, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat pot itu diguncang oleh semacam energi dan mungkin terlempar kapan saja, Long Chen buru-buru terbang dan meletakkan telapak tangan di atasnya. Dia menuangkan yuan spiritnya. Dengan dukungan Long Chen, pot menjadi stabil lagi, sekali lagi menempel pada gading dengan kuat. Melalui ini, Long Chen merasakan pot dengan gila-gilaan menyerap energi dari gading. Tidak hanya itu menyerap energi taring, tapi juga menyerap energi yang dituangkan sesepuh ke dalamnya. Tetua itu adalah ahli teratas dalam ras gajah. Tetapi karena perbedaan spasial, dia hanya bisa mengirimkan sebagian energi melalui Sol Calming Jade. Jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan kurang dari sepersepuluh ribu. Melihat bahwa dia tidak dapat melepaskan gading dari pot, dia buru-buru memanggil dua tetua ras kuno lainnya. Keduanya juga menuangkan energi mereka melalui Sol Calming Jade mereka, memberikannya kepada sesepuh ras gajah. Mereka bekerja sama untuk menopang gading. Gadingnya menyala dengan cahaya saat berusaha melepaskan pot, tapi kemudian dengan cepat meredup kembali. Gelombang demi gelombang energi diserap oleh pot. Ekspresi sesepuh ras gajah berubah saat melihat itu. Dia berteriak, Long Chen, masalah antara ras kuno dan kamu masih belum mencapai titik di mana kamu mati atau aku mati. Saya berharap kita semua bisa mundur selangkah dan menukar permusuhan kita dengan persahabatan. Bagaimana kedengarannya? Tetua ini akhirnya menyadari situasinya. Meskipun dia memiliki kekuatan besar dalam dirinya sendiri, dia tidak dapat menggunakannya melalui Sol Calming Jade. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Long Chen, dan dia akan kehilangan item ancestral dan murid-muridnya. Apa katamu? Angin di sini terlalu kencang. Long Chen mengiringkan telinga ke arahnya, bertingkah seperti dia belum mendengar. Apakah hajingan tua ini mengira dia idiot? Tukarkan permusuhan dengan persahabatan. Selain itu, mereka hanya mewakili tiga dari ras kuno yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mereka bisa berbicara untuk ras kuno secara keseluruhan? Dan bahkan jika mereka bisa mewakili ras kuno, apakah meminta gencatan senjata sekarang ada artinya? Tepat pada saat ini, banyak orang bergegas. Itu adalah Xia Yun Chong dan yang lainnya. Mereka telah memusnahkan musuh mereka dan menangkap Han Wen Jun hidup-hidup. Jadi, mereka datang untuk mendukung Long Chen. Melihat Long Chen memegang panci besi sambil menghadapi tiga ahli ras kuno mengejutkan mereka. Aku akan membantu Long Chen. Xia Yuluo dan Xia Yun Chong keduanya mulai terbang. Meskipun mereka tidak memiliki banyak yuan spirit yang tersisa setelah pertempuran sengit ini, mereka masih memiliki beberapa. Kembali, tindakanmu melanggar perjanjian empat negara, perintah Xia Yun Feng. Menurut perjanjian empat negara, negara-negara kuno berada di luar lingkup dunia kultifasi, dan mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan dunia kultifasi. Dengan cara yang sama, empat negara kuno tidak akan terganggu oleh dunia kultifasi. Ini adalah aturan yang diturunkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, ras kuno, Gren Han, dan ahli menara pil telah menyerang mereka. Secara alami, mereka diizinkan untuk melawan. Tapi sekarang berbeda. Sekarang itu adalah permusuhan antara Long Chen dan tiga ras kuno. Jika mereka ikut campur sekarang, sifat tindakan mereka akan berubah. Itu akan memberi lawan mereka alasan untuk mencari masalah bagi Gren Xia. Apakah kamu bodoh? Long Chen hanya menjadi musuh dengan mereka karena kita. Jika kita hanya melihat ke samping, apakah kita akan menjadi manusia? Raung Xia Yun Chong, mengabaikan perintahnya. Xia Yuluo dan Xia Yun Chong sama-sama ditangkap oleh Xia Yun Feng. Dia berteriak, apakah Anda menyadari bahwa, keberanian, Anda ini membahayakan keselamatan jutaan dan jutaan rakyat jelata Gren Xia? Ekspresi Xia Yun Chong berubah beberapa kali. Dia mengepalkan tinjunya, mereka sudah melanggar perjanjian. Mengapa kita harus bertahan? Karena kita adalah pangeran Gren Xia. Semua yang kami lakukan adalah untuk rakyat jelata Gren Xia. Jika Anda ingin melihat empat negara dihancurkan, silakan. Xia Yun Feng memelototi Xia Yun Chong dan Xia Yuluo. 1225 api berkobar di mata Xia Yun Chong. Empat negara kuno berada di luar lingkup dunia kultifasi. Mereka secara terbuka diakui sebagai tanah damai oleh seluruh benua surga bela diri. Empat negara kuno telah memiliki kedamaian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dilindungi oleh jalan benar seluruh benua. Orang-orang di dalamnya bisa hidup tanpa khawatir berpartisipasi dalam perjuangan antar sekte. Namun, ini telah dirusak oleh ambisi liar Gren Han. Jika Long Chen tidak datang dan membalikkan arus, dunia luar bahkan tidak akan tahu hal berbahaya seperti itu telah terjadi di dalam empat bangsa sisa kuno. Keluhan mereka akan selamanya terkubur di sini bersama dengan kebenaran. Sekarang Long Chen membutuhkan bantuan, membantunya setara dengan berpartisipasi dalam perjuangan dunia kultifasi. Logika bodoh macam apa ini? Namun, pada kenyataannya, dunia hanya sebodoh itu. Sekarang para ahli Gren Han semuanya telah terbunuh. Long Chen kalah melawan tiga ahli ras kuno, dan jika mereka membantu, konsekuensinya akan mengerikan. Ada banyak kekuatan yang mengincar empat negara kuno seperti Serigala dalam kegelapan. Empat negara kuno memiliki banyak sumber daya berharga di dalamnya. Seperti Hyena Rakus, kekuatan itu menginginkan keberuntungan karma vena naga mereka. Kakak ketiga, semua energi urat naga sekarang bersamamu. Anda adalah Kaisar Gren Sia di masa depan, jadi jagalah negara kita dengan baik. Mulai hari ini, aku, Xia Yun Chong, meninggalkan keluarga Kekaisaran Gren Sia. Semua yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Gren Sia. Xia Yun Chong menepuk bahu Xia Yun Feng. Ekspresinya tenang, sejak zaman kuno, selalu sulit untuk setia dan saleh. Aku tidak ingin rakyat jelata Gren Sia dalam bahaya, tapi aku tidak bisa berdiri di samping karena Long Chen bertarung sengit untuk Gren Sia. Hati-hati. Xia Yun Chong terbang bersama dengan Xia Yuluo. Keduanya pergi membantu Long Chen. Ekspresi Xia Yun Feng pahit, dia tahu bahwa Xia Yun Chong dan Xia Yuluo telah memutuskan untuk maju dan mundur bersama Long Chen. Dengan membantu Long Chen kali ini, jika salah satu dari tiga ras kuno menuntut pertanggung jawaban mereka, Xia Yuluo dan Xia Yun Chong harus menanggung konsekuensinya. Dengan kata lain, mereka siap mengorbankan diri. Putra mahkota, kita harus pergi juga. Kalau tidak, itu akan terlalu cemberut. Ras kuno sudah keterlaluan, kata salah satu pangeran lain saat melihat Xia Yun Chong dan Xia Yuluo terbang. Kerugian mereka kali ini sangat besar. Dari 3.000 orang yang masuk, kurang dari 200 yang tersisa. Semuanya penuh kebencian. Dua dari pangeran mereka bahkan telah mati. Xia Yun Feng juga berjuang dengan keputusan ini, karena dia adalah Kaisar Gren Sia di masa depan. Tanggung jawabnya lebih besar dari yang lain, dan dia melihat masalah dengan lebih jelas daripada mereka. Jika itu dalam pertempuran yang kacau dan mereka, tidak sengaja, membantu Long Chen, itu akan menjadi satu hal. Tapi sekarang, semua musuh mereka telah dimusnahkan. Pergi membantu Long Chen akan memberi ras kuno alasan untuk tidak lagi peduli dengan tabu lama. Ketika saatnya tiba, api perang akan menyapu Gren Sia. Tapi Xia Yun Feng juga pria berdarah panas, dan dia sangat marah. Niat membunuhnya mulai mempengaruhi kecerdasannya, dan melihat adik laki-laki dan perempuannya menyerang. Brengsek, terserah, serang. Xia Yun Feng tiba-tiba melawan otaknya untuk pertama kalinya dalam hidupnya dan memimpin semua orang untuk menyerang. Gren Sia anak nakal, jika Anda berani mengganggu keluhan pribadi antara ras kuno saya dan Long Chen, aliansi ras kuno saya akan menyapu Gren Sia Anda besok, raung si penatua ras gajah. Pergilah, dasar hantu tua. Saya bukan lagi anggota Gren Sia. Jika kamu ingin bermain, maka aku akan menemanimu, mengutuk Xia Yun Chong dengan marah. Mengabaikan ancamannya, dia dan Xia Yuluo tiba di samping Long Chen, meletakkan tangan mereka di punggungnya untuk mentransfer Yuan Spirit mereka. Tapi mereka baru saja tiba di sampingnya ketika naga petir muncul dan memaksa mereka mundur. Long Chen, Xia Yuluo menggigit bibirnya, air mata mengalir di wajahnya. Long Chen sebenarnya menolak bantuan mereka. Jika bukan karena dia, skema Gren Han akan membunuh mereka semua. Tapi sekarang, untuk tidak melibatkan mereka, Long Chen menolak bantuan mereka. Xia Yuluo merasa lebih buruk. Menurutmu apa yang kamu lakukan, Long Chen? Apakah Anda meremehkan saya? Apa aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati bersamamu? Tanya Xia Yun Chong. Dia tahu ini adalah niat baik Long Chen, tetapi dia tidak dapat menerima hal seperti itu. Itu semacam penghinaan baginya. Berhentilah berteriak terlalu keras. Hari ini adalah kesempatan langkah bagiku untuk pamer. Lihat saja saat aku menghancurkan ketiga hantu kuno ini. Long Chen tersenyum saat dia menjawab. Tapi senyum itu agak dipaksakan. Menghadapi ketiga ahli yang sangat kuat ini, bahkan Long Chen merasa seperti berjalan di atas es tipis. Tapi keberuntungan ditemukan dalam bahaya. Risiko yang lebih tinggi menandakan imbalan yang lebih tinggi. Menghadapi keluaran energi penuh dari enam orang ini dari generasi junior dan senior dari ras kuno, Long Chen merasa ada sedikit perubahan pada pot. Auranya tidak berubah, dan Rune yang ditempatkan tetua misterius di bawahnya masih redup. Yang benar-benar dia rasakan adalah sepertinya panci besi telah menjadi lebih gelap. Meskipun tidak ada cara untuk memastikan apakah pot itu tumbuh lebih kuat, Long Chen bisa dengan jelas merasakan pot menyerap energi dari gading dan enam orang itu. Itu pasti hal yang bagus. Karena itu adalah hal yang baik, Long Chen dengan senang hati terus seperti ini melawan mereka. Ini menggunakan makanan orang lain untuk mengemukkan babi miliknya. Itu menyenangkan, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Xia Yun Chong dan yang lainnya ikut campur. Namun, fakta bahwa mereka berdua bersedia datang menyentuhnya, dan bahkan Xia Yun Feng yang selalu tenang telah menyerang, itu membuatnya merasa bersyukur. Dia tahu Xia Yun Feng tidak berhati dingin. Dia hanya dipengaruhi oleh ajaran ayahnya. Semua keputusannya harus demi kebaikan rakyat jelata Grencia. Sebenarnya, itu adalah pengorbanan besar di pihaknya. Tidak sembarang orang mampu melakukan hal seperti itu, memperlakukan jutaan rakyat jelata sebagai keluarganya sendiri. Lei Long memblokir mereka di luar. Cincin surgawinya berputar dan api ungunya membakar langit, mengeluarkan energi tak berujung untuk dirinya sendiri. Dia telah membuat persiapan untuk pertarungan berlarut-larut. Long Chen, kenapa kita tidak berhenti? Kita bisa mengakhiri semuanya dengan harmonis, teriak sesepuh dari ras gajah. Dia bisa melihat ada sesuatu yang salah. Saat Long Chen terus-menerus menyerap yuan spirit dari udara melalui cincin surgawi dan api violetnya, mereka menemui jalan buntu. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa gading gajah mulai kehabisan energi. Energi intinya terus-menerus dihisap oleh pot. Melanjutkan seperti ini tidaklah baik. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Long Chen terus bertingkah seperti dia tidak bisa mendengar karena angin terlalu kencang. Ku bilang ayo berhenti. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Menukar senjata perang dengan hadiah giyok dan sutra, teriak tetua itu. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu. Kamu. Tetua itu marah. Long Chen jelas bertingkah bodoh. Dia berteriak, Long Chen, Apa kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan? Jangan paksa kami untuk menggunakan pukulan mematikan padamu sekarang. Sial, kau ini badas. Bahkan sekarang, Anda masih memiliki pukulan mematikan. Aku hampir kesal sendiri. Tapi tahukah Anda, saya secara alami tidak percaya. Dapatkah Anda menunjukkan kepada saya bahwa pukulan mematikan terlebih dahulu untuk memungkinkan saya memperluas wawasan saya? Long Chen memasang ekspresi ketakutan. Ekspresi berlebihan itu pasti membutuhkan pukulan, dan sesepuh itu marah. Melihat bahwa Long Chen menolak untuk membungkuk tidak peduli apa yang dia coba, ekspresi tetua itu tenggelam. Menarik nafas dalam-dalam, segel tangannya tiba-tiba berubah. Penghalang cahaya menjadi lebih terang, dan tekanan kuat turun, menyebabkan hati Long Chen bergetar. Long Chen mengedarkan yuan spiritnya ke sekeliling dirinya untuk menjaga. Mengikuti tetua ras gajah, dua tetua lainnya juga melakukan hal yang sama. Energi mereka mengalir melalui penghalang cahaya dan masuk ke dalam gading gajah. Krone gading gajah sekali lagi menyala, dan kekosongan bergetar. Gelombang ki yang kuat menghempaskan Xia Yun Chong dan yang lainnya. Bahkan Long Chen hampir tidak bisa menjaga cengkeramannya. Tiba-tiba, pot itu terlempar dari gading gajah bersama Long Chen. Setelah itu, segel tangan sesepuh ras gajah diganti. Gading gajah melepaskan penghalang cahaya yang membungkus tiga murid ras purba. Ruang mulai berputar. Sial, kamu ingin lari. Jangan pernah berpikir tentang itu. Tinggalkan gading gajah dan nyawang dulu. Long Chen melesat ke depan dengan sepatunya. Jika mereka lolos seperti ini, dia akan batuk darah. Gading gajah pun sudah mulai melebur ke angkasa di bawah kendali sesepuh ras gajah. Boom! Long Chen membanting pot ke gading. Cahayanya sedikit meredup, tetapi energi spasial tidak berhenti. Itu benar-benar langsung menyerah untuk memblokir pot dan fokus melarikan diri. Bang! 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 Long Chen menghancurkan panci itu berulang kali. Meraung dengan marah, cepat dan berhenti. Atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Boom! Ruang meledak dan cahaya memudar. Gambar tiga tetua benar-benar lenyap. Tiba-tiba, tiga mayat jatuh dari langit. Mereka adalah tiga jenius berbakat dari ras kuno. Teleportasi mereka gagal. Gading gajah yang redup tergantung di udara, tubuhnya tertutup retakan. Itu berubah menjadi satu inci panjang dan melayang di depan Long Chen, gemetar. Itu mengirimkan emosi teror dan penyerahan kepadanya. Kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda menyerah lebih awal, bukankah Anda akan menghindari rasa sakit itu? Long Chen meraihnya, mengomel. Jika itu menyerah lebih awal, dia akan mendapatkan harta tertinggi lainnya. Tapi sekarang dia telah mengalahkannya sampai setengah lumpuh. Itu juga tidak dapat membantunya dalam jangka pendek. Tapi dia merasakan bahwa gading gajah itu berbeda dengan kuali naga api. Itu benar-benar item pembunuhan. Sebenarnya, di tempat ini, itu bahkan tidak bisa melepaskan seper seratus kekuatannya. Item ancestral bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh murid Foundation Forging. Ada pun sesepuh ras gajah, kekuatannya tidak mampu mencapai tempat ini. Jadi gading gajah bahkan belum bisa menunjukkan kekuatannya sebelum dipukuli hingga menjadi seperti ini. Jika masih menolak untuk menyerah, itu akan benar-benar hancur. Long Chen menyingkirkan gading gajah dan kemudian beralih ke tiga ras jenius kuno. Aura mereka lesu, dipaksa keluar dari transportasi spasial mereka telah menyebabkan serangan balik yang hampir membunuh mereka. Tulang mereka semuanya hancur, dan mereka tergeletak di sana seperti gumpalan. Long Chen tersenyum dingin, glut drinker di bahunya, dia perlahan berjalan ke arah mereka. Terima kasih telah menonton!